Intro Assalamualaikum 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 Seperti menjemput rezeki, pasangan, anak, kedudukan, dan lain sebagainya Lalu bagaimana bila yang dibaca hanya ayat-ayat yang dapat mengundang rezeki saja? Bolehkah? Sebenarnya, membaca ayat apapun dalam Al-Quran tetap mendapatkan ganjaran Allah SWT berfirman Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 20 Maka membaca ayat apapun dari Al-Quran diperbolehkan Namun ada yang berpendapat, kalau membaca hanya satu ayatan itu-itu saja Dengan niat hanya ingin mendapat rezeki, tentu kurang afbol Seolah kita membaca Al-Quran hanya untuk meraih imbalan duniawi Kalau ia bisa membaca Al-Quran dengan lancar, sebaiknya baca Al-Quran secara keseluruhan Akan lebih baik baginya Rasulullah SAW bersabda Orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya Maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata Dan merasa berat, belum fasih dalam membacanya Maka ia akan mendapat dua ganjaran Hadith Riwayat Bukhari Muslim Selain itu, jika hanya membaca satu ayat dan itu-itu saja Ia tidak akan mendapatkan keutamaan menghatamkan Al-Quran Yang menurut sebuah hadith, akan dihadiri sekian ribu malaikat Untuk mengaminkan doa yang dipanjatkan pada saat itu Bahkan, kalau kita sibuk berzikir dan membaca Al-Quran dengan niat tulus untuk meraih ribaunya Maka akan mendapat imbalan yang lebih besar dan lebih baik daripada orang-orang yang berdoa Abu Said menuturkan Bahwa Rasulullah SAW berkata Allah Azza wa Jalla berfirman Barang siapa sibuk membaca Al-Quran dan berzikir kepadaku Sehingga tidak sempat meminta kepadaku Maka aku akan memberinya lebih dari apa yang aku berikan Kepada orang-orang yang meminta kepadaku Hadith Riwayat Tirmizi Permasalahan lain yang terjadi di masyarakat adalah Banyaknya ayat-ayat Quran yang dijadikan kaligrafi Dan ditempel di dinding-dinding Apakah hal tersebut dibolehkan dalam syariat? Lalu apakah khasiat ayat-ayat itu juga bisa didapat dengan cara memajangnya di dinding? Sebenarnya, tidak ada keterangan tentang khasiat ayat yang dipajang di dinding Malah menggantung kaligrafi ayat Al-Quran di dinding Termasuk dinding masjid pun Ada yang menganggapnya terlarang Karena khawatir mendodai kehormatan Al-Quran Namun ada juga yang menganggapnya boleh Asal tetap menjaga kehormatannya Bahkan hal ini sudah dipraktekan oleh kaum muslim Sejak dahulu hingga sekarang Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz Sewaktu menjabat gubernur Madinah Pernah menghiasi mihrab masjid Nabawi Dengan kaligrafi ayat Al-Quran berbahan emas Bahkan ada ahli sejarah yang mengatakan bahwa Sebelum Umar bin Abdul Aziz Khalifah Uthman bin Affan Pernah menghiasi dinding masjid Nabawi Dengan kaligrafi ayat Al-Quran Terkait khasiat bacaan dalam Al-Quran Maka sudah seharusnya Al-Quran itu dibaca dan diamalkan oleh setiap muslim Jika hanya ditempelkan di dinding tanpa pernah dibaca dan diamalkan Maka jelas kedudukannya berbeda Rasulullah bersabda Bacalah Al-Quran Maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat Sebagai syafaat bagi ahlinya Hadis riwayat muslim Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.